56 tahun termakan usia, Jembatan Ampera Palembang akan dilakukan pengujian Dynamic Loading Test atau Uji Beban Dinamis Jembatan. Tepat tanggal 26 sampai 28 September, Senin malam besok, Jembatan Ampera akan ditutup selama 5 jam. Arus lalu lintas yang melalui Jembatan Ampera akan dialihkan ke Jembatan Musi 4 dan Musi 6. Jembatan Ampera yang menjadikan ikon Kota Palembang akan ditutup selama 2 hari. Penutupan sendiri rencananya pada tanggal 26 hingga 27 September 2021 dari pukul 22.30 sampai 03.30 waktu Indonesia Barat. Untuk tanggal 27 sampai 28 September diberlakukan jam yang sama ditutup selama 5 jam. Malai Besar Jalan Nasional Sumatera Selatan berencana akan melakukan pemeriksaan Jembatan Ampera sekaligus mengecek bagian yang rusak pada Jembatan yang kini telah berusia tua sebagaimana diketahui untuk ketahanan Jembatan hanya mampu bertahan selama 75 tahun. Terkait penutupan Jembatan Ampera ini, Polres Sabes Palembang akan melakukan skema pengalihan arus lalu lintas guna antisipasi adanya kepadatan arus kendaraan dan kemacetan sehingga selama penutupan Jembatan Ampera lalu lintas tetap tergedali. Asat lantas Polres Sabes Palembang, Kompol Endro Arewibowo menjelaskan selama pengalihan arus pada 26 September hingga 27 September, asat lantas akan dibantu oleh personel Dinas Perhubungan dan personel BKO Polda Sumsel. Pengalihan arus lalin nantinya dipusatkan pada Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6. Selama Jembatan Ampera ditutup dan semua arus lalu lintas dari seberang inner ke seberang ulu, begitu pun sebaliknya, dialihkan arusnya menuju Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6. Ada rencana untuk penutupan sementara waktu, yaitu 2 hari, tapi setiap hari tidak full 24 jam, hanya diambil waktu 5 jam masing-masing hari, yaitu besok malam tanggal 26 dan tanggal 27. Itu berkaitan dengan kegiatan dari Kementerian Pusat, BPJN, atau Badan Pengawas Jalan Nasional untuk mengeliti kekuatan jembatan atau mengukur daripada getaran dinamis dari jembatan itu atas beban yang dilewati di atas. Kita tahu bahwa Jembatan Ampera memang merupakan jembatan utama penghubung antara masyarakat di dulu dan hilir, sehingga Alhamdulillah kita sudah punya 2 jembatan yang lain, yaitu Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6. Nanti setelah ditutup, yang dari arah Cinde, kita akan alihkan arus menuju ke Merdeka, kemudian lewat Jembatan Musi 4, Eurusi 6, kemudian sebaliknya juga sama, yang dari arah Hulu, yang akan ke hilir atau ke arah Bundaran Mencetakung, itu akan dilewatkan ke kanan, ke arah Pelaju, Arus Jena Ayani, maupun ke Januati Hasim untuk bisa menuju ke Jembatan Musi 4 dan Musi 6. Diharapkan kepada masyarakat Kota Palembang untuk tetap mematuhi peraturan lau lintas dan menaati pengalihan arus lau lintas, pengguna jalan dapat bersabar dalam bergendara saat memilih jalur alternatif menuju Musi 4 dan Musi 6. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu bara terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, Menumbuhkan semangat meraih impian. Menjadi pendorong kemajuan negeri. Menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan energi untuk kehidupan yang lebih baik. Bukit Azam, Beyond Coal.